Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumat kembali ya masih seputar pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu kita tahu bahwa di bulan Juni ini adalah bulan terakhir ya di periode pertama untuk pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu bagaimana caranya ya atau tanda bahwa pengelolaan kinerja kira kita sudah selesai ya Bapak Ibu jadi caranya cukup mudah sekali Bapak Ibu cukup login saja di PMM kemudian masuk ke pengelolaan kinerja nah disini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu pilih tadi ya pengelolaan kinerja nanti di halaman itu Bapak Ibu akan muncul ya notifikasi Bapak Ibu ya notifikasi yang nanti Bapak Ibu bisa cek nah setelah masuk ke pengelolaan kinerja silahkan pilih menu guru ya kemudian pilih sebagai pegawai nah disini ada menu baru Bapak Ibu atau informasi terbaru bahwa 1 Januari hingga 30 Juni pengelolaan kinerja sebagai pegawai selesai Bapak Ibu ini adalah tanda bahwa kita sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja kita sebagai pegawai seluruh tahapan sudah selesai dilakukan mohon ditunggu dokumen evaluasi kinerja Anda cek lagi halaman ini nanti ya nah Bapak Ibu bagaimana caranya agar pengelolaan kinerja kita sebagai pegawai selesai ada 2 hal ya yang pertama adalah melaksanakan praktek kinerja dan yang kedua adalah mengumpulkan dokumen untuk praktek kinerja sendiri kita klik Bapak Ibu ya disini ada beberapa poin penting ya pastikan Bapak Ibu praktek kinerja ini baik bagian satu maupun bagian yang kedua semuanya sudah tercentang hijau seperti ini Bapak Ibu ya nah ini adalah bukti bahwa praktek observasi kita sudah selesai ya bersamaan juga dengan tindak lanjutnya nah Bapak Ibu apabila masih ada tombol biru disini atau disini Bapak Ibu silahkan di klik dan diisi saja setelah diisi Bapak Ibu silahkan komunikasi dengan atasan karena nanti atasan akan melakukan cek ya dan melakukan penilaian lanjutan setelah itu Bapak Ibu dilakukan pengecekan kembali dari sisi guru ya jadi intinya adalah pastikan di poin-poin ini Bapak Ibu bisa melihat ini centang hijau ya seperti ini jadi centang hijau nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 jadi ada 5 centang hijau yang harus Bapak Ibu lakukan kemudian Bapak Ibu setelah itu nanti masuk ke yang kedua yaitu adalah dikumpulkan dokumen jadi setelah praktek energi 100% yang kedua adalah kumpulkan dokumen mulai dari pengembangan kompetensi dan tugas tambahan Bapak Ibu ini harus dikumpulkan ya seperti ini statusnya di statusnya sudah dikumpulkan Bapak Ibu jangan lupa poinnya ini minimal 32 ya kemudian apabila ingin mengecek silakan klik tombol cek kemudian yang berikutnya adalah tugas tambahan Bapak Ibu ini juga harus dikumpulkan ya jadi Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan pengelolaan kinerja ya pastikan dua hal ini sudah 100% praktek energi dan kumpulkan dokumen sudah dikumpulkan Bapak Ibu itu ya tiga hal poin penting yang pertama adalah selesaikan praktek energi yang kedua adalah kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan yang ketiga adalah mengumpulkan tugas tambahan Bapak Ibu terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh